Halo guys, jumpa lagi di channel saya Anas Samsri Oke, di kesempatan kali ini saya akan berbagi tips buat kalian yang kap mesin mobilnya itu sering buat rumah tikus ataupun serangga-serangga lainnya ya ini mudah sekali ya teman-teman gak perlu cairan khusus, gak perlu kamer dan sebagainya langsung saja kita praktikan tutorialnya Let's go! Oke guys, langkah yang pertama tentu saja kita bersihkan dulu untuk mesinnya yang sering banget untuk rumah tikus ini yang sini ya ini karena kemungkinan mesin mobilnya ini jarang saya bersihkan jadi ini kita bersihkan terlebih dahulu agar tikusnya tidak kembali lagi ya teman-teman nah, ini eksperimen ya teman-teman ini saya akan memakai busa ini ini spon, spon pembersih serba gunanya dari bagus ya kita akan mengaplikasikan ke bagian aduh, bagian sini bagian yang body-body yang itu agar agar bersih ya teman-teman untuk sponnya ini saya jadikan dua aja seperti ini jangan lepas setelah kita spon kita spon, kita keringkan menggunakan lab microfiber teman-teman lihat, jadi kalau pakai spon ini ini kotor bergerak kayak gini nah, tinggal kita olesin bersih guys tidak perlu tenaga, tidak perlu cairan jadi aman kita poles pakai cairan ini ya penghitam ini, penghitam body tapi ini universal bisa untuk semua warna teman-teman selamat menikmati nah, ini teman-teman hasilnya sebagian ini memakai busa ini ya ini yang bagian karat-karat itu saya bersihkan memakai ini dan hasilnya juga lumayan bersih walaupun ini kurang maksimal kurang maksimal dalam artian memang terbatas gerakannya ya yang ini kita pakai namanya Dove Protection di bagian sini yang bekas untuk tempat tinggal tikus sudah kita bersihkan semua diusahakan sampai benar-benar bersih tidak ada kotoran tikusnya lagi terus di bagian sini kita menggunakan ini nah, teman-teman agar mobil kita tidak untuk tempat tikus terutama di area area mesinnya ini ini kemarin saya pakai cairan yang anti tikus itu tetap saja sama untuk tempat tinggal tikus dan pakai kamper atau namanya apa ya kalau di tempat saya itu kapur barus itu juga sama saja dan kemarin saya itu jalan ke tetangga saya kap mobilnya itu selalu terbuka dan saya praktikkan setiap kali sudah masuk garansi terus saya buka kapnya seperti ini dan Alhamdulillah saya coba 3 hari tikus tidak ada yang bersingkah di kap mesin mobil saya ini oke, sekian tutorial kali ini semoga bermanfaat buat kalian semua dan wassalamualaikum selamat menikmati selamat menikmati